Selamat datang di Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo terletak di Provinsi Jawa Timur yang terkenal dengan sebutan Kota Santri. Memiliki 17 kecamatan, 132 desa, 4 kelurahan dengan luas wilayah 1.669 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 683.000 jiwa. Kabupaten Situbondo memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar meliputi pembenihan, budidaya air payau, budidaya laut dan air tawar, penangkapan ikan, dan pengolahan hasil perikanan. Sehingga sebagian besar penduduk bekerja di bidang perikanan. Barang milik daerah BMD sangat penting bagi semua kegiatan di OPD. Namun keberadaan aset tersebut sulit terlacak keberadaannya karena administrasi yang tidak tertib. Melihat kondisi tersebut, salah satu upaya dari dinas perikanan dengan membuat aplikasi pelayanan publik pendataan aset barang milik daerah BMD secara online yaitu elektronik barang inventaris EBI tahun 2019 guna menertibkan dan menyelamatkan aset tersebut. Tujuan dari elektronik barang inventaris mengimplementasikan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman penggunaan BMD dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Aturan pencatatan aset BMD meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan publik di bidang pemanfaatan barang milik daerah. Manfaat dari elektronik barang inventaris menyelamatkan dan memanfaatkan BMD secara optimal untuk hasil maksimal bagi OPD dan masyarakat. Mendukung program pemerintah dalam pengendalian tingkat penyebaran virus COVID-19 implementasi saat pandemi. Mendorong keterlibatan publik dalam proses pemanfaatan BMD. Menjaga efisiensi dan efektivitas BMD serta kontrol sewa BMD yang baik dan bisa meningkatkan PAD. Untuk menjadi peserta pendaftar barang sewa masyarakat bisa melakukan pendaftaran di alamat website aset.discan.situbondocup.go.id slash discan-strap new slash Dengan klik tombol login bisa memilih sewa barang milik daerah. Hanya dengan bermodalkan nomor NIK pada KTP dan alamat email Anda sudah bisa menjadi peserta. Aplikasi elektronik barang inventaris atau disingkat EBI lahir dari persuatu permasalahan yang ada di dinas kami yaitu dinas perikanan. Sehingga muncullah ide untuk pembuatan aplikasi EBI supaya ini lebih memudahkan untuk melakukan inventarisasi barang di dinas perikanan juga harapan kami bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Dengan adanya EBI ini, maka upaya untuk mempercepat proses pinjam pakai sewa bisa dilakukan secara online sehingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan KAD semakin baik dan semakin meningkat. Dan aplikasi ini sangat efisien, praktis, dan bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Alhamdulillah saya bisa menggunakan aplikasi EBI dan memperlancar usaha saya yang milik aset daerah dan lancar semuanya. Aplikasi EBI top!